Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Robis Roya Sodri, Wayasri Amri, Wakhlul Uhudotam Milisaniyaf Qul Quli, selamat pagi dan selamat sejahtera untuk semuanya. Semoga kabarnya baik-baik semua ya. Ini udah musim mudik. Saya juga membawakan meeting kita ini dari kampung. Sudah hampir seminggu di kampung. Di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Dari sumbar daerah yang satu bulan lalu kena gempa. Makanya penting kita buat meeting ini karena ada event baru. Ini kemarin ada kabar gembira, ada event baru khusus untuk lebaran. Nah, event ini hampir mirip dengan event snack together. Namun, pesertanya lebih banyak kali ini ya. Nah, makanya kita harus menyampaikan karena ada beberapa hal yang menjadi catatan di snack lebaran ini. Nah, yang pertama, jumlah fee untuk setiap akun itu berbeda-beda. Itu ditentukan oleh sistem di tim snack video yang menghitung rata-rata jumlah video viral setiap akun. Ya, jadi itu ada yang bertanya kok beda. Nah, itu bedanya di perhitungan jumlah postingan serta jumlah video viral dari seluruh postingan. Nah, yang kedua... Yang kedua itu, kemarin tuh ada yang nanya, saya non-muslim, gak ikut lebaran. Nah, ini tidak ada kaitan dengan agama. Mau non-muslim, mau muslim, semua boleh ikut. Karena ini sifatnya event. Tentang kontennya, itu nanti yang penting dia terkait dengan lebaran. Jadi, kawan-kawan yang non-muslim juga boleh, bisa ikut, meskipun tidak lebaran. Tapi kontennya tentang lebaran. Nah, konten-konten tentang lebaran ini luas sifatnya. Bisa tentang halal-bihalal, bisa tentang kondisi di daerah tersebut pada saat lebaran. Atau kue lebaran juga bisa. Atau tempat-tempat wisata pada saat lebaran. Pokoknya dia berhubungan dengan lebaran. Nah, dan yang penting, ini yang harus diingat, ini sifatnya event. Jadi, videonya tidak masuk ke penghitungan reguler. Jadi, teman-teman, tetap harus posting yang tanpa hashtag. Agar penghitungan aktif day-nya masih didapat. Jadi, ini ibaratnya bonus ya. Ibaratnya sampingan, tapi langsung dapat bayaran. Nah, ini coba saya share ya beberapa ketentuan di sini. Ini bisa dilihat enggak ini? Nah, di sini, di sini, Aurora Agensi itu mendapat kepercayaan jumlah akun yang terbanyak masuk seleksi ikut di selek lebaran. Ini sebuah kebanggaan buat saya, tapi juga sebuah beban. Kenapa beban? Karena ada target. Jadi, diberi target. Target harus 60 persen harus ikut berpartisipasi. Jadi, jumlah akun terpilih dari Aurora itu 695 akun. Nah, yang jadi masalah buat saya, ada hampir 100 akun itu yang enggak aktif masuk juga di sini. Gimana caranya coba mereka posting sudah enggak aktif? Nah, makanya saya minta ke kawan-kawan agar manfaatkan event ini, agar meskipun ada hampir 100 akun yang enggak aktif itu masih ketutup. Nah, ini sudah bisa kita buktikan di event Snack Together ya. Di event Snack Together itu juga sama kasusnya. Akun-akun yang mati suri pun dimasukkan juga. Nah, waktu itu kita sudah hampir nyerah itu. Karena dengan menghitung jumlah akun yang enggak aktif saja, itu sudah hampir 10 persen. Cuman waktu itu targetnya adalah 80 persen waktu itu. Nah, ternyata kita bisa 88 persen aktif ikut Snack Together. Dan itu kita termasuk satu dari tiga agensi yang mencapai target. Kita dapat... Pujian itu waktu itu di meeting all agensi. Nah, ini dari total 67 agensi, Aurora itu yang terbanyak ya. Yang terbanyak mendapatkan jumlah talent atau jumlah akun yang ikut dalam Snack Lebaran. Jadi jumlah akun yang ikut itu 695. Jadi masih ada akun yang tidak ikut ya. Karena total kita itu sekarang 730-an. Jadi masih ada sekitar 50-an akun yang tidak terpilih. Nah, 417 atau 60 persen itu harus ikut berpartisipasi. Dan 278 akun atau 40 persen itu harus aktif tanpa henti selama 7 hari. Nah, kalau berdasarkan pengalaman di Snack Together, saya optimis ini bisa tercapai. Dan total video bonus yang akan dibayarkan oleh Snack Video untuk akun-akun di Aurora itu total perharinya 2.985 dolar atau sekitar 45 juta rupiah. Total yang di-share ke akun-akun di Aurora. 45 juta rupiah dalam sehari. Kalau dalam 7 hari, karena event ini berlangsung selama 7 hari, ada totalnya 20.895 dolar atau 303 rupiah. 303 juta. Jadi ini bukan THR main-main, teman-teman ya. 303 juta rupiah total yang akan di-share ke seluruh akun di Aurora dalam waktu 7 hari. 303 juta rupiah. Jadi betul-betul THR ini bukan THR-THR-an ya. Nah, saya minta kawan-kawan memanfaatkan kesempatan ini karena ini waktunya cuma 7 hari, jadi mohon dimanfaatkan. Nah, yang menjadi masalah mungkin adalah sudah banyak kawan-kawan yang sudah mudik mungkin ya, sudah mudik atau sudah tidak fokus lagi karena kesibukan, mungkin yang masih bertugas di lapangan mungkin sudah mulai sibuk liputan mudik dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi hal seperti itu, bisa kawan-kawan stok ya. Bisa kawan-kawan stok 7 video. Jadi diposting setiap hari. Nah, yang penting adalah videonya itu berkaitan dengan lebaran. Nah, ini kita share lagi peraturan ya, peraturan yang ada di event snack lebaran ini. Ini bisa dilihat di sana. Bisa ya, kita zoom. Kita sudah zoom ini, di zoom lagi, berarti dua kali zoom. Oke ya, ini namanya event lebaran, event THR. Kemudian durasinya atau jangka waktunya tanggal 1 Mei sampai 7 Mei. Jadi mulai besok ya. 1 Mei sampai 7 Mei. Nah, itu dia pakai hashtag snack lebaran. Hashtagnya enggak perlu lagi, karena nanti sudah otomatis ya. Nah, peraturan. Peraturan ini hanya berlaku untuk, event ini hanya berlaku untuk talent atau akun yang terseleksi, yang masuk daftar ya. Nah, persyaratan videonya, pertama memenuhi syarat. Memenuhi syarat ini artinya memenuhi syarat umum di snack video ya. Yang penting tidak melanggar video-video yang dilarang. Kemudian, kontennya harus berkaitan dengan kategori setiap talent. Jadi kalau kita kategori news, kontennya juga berkaitan dengan news. Yang kategori food juga berkaitan dengan food. Nah, kalaupun news itu memosting food, harus bertema berita. Nah, kawan-kawan yang kategori sport juga bisa. Nanti kaitkan dengan berita. Jadi jadikan berita. Misalnya yang sport apa. Misalnya klub mana mengucapkan selamat lebaran. Jadi kaitkan dengan kategori masing-masing. Yang news, jadikan berita. Yang di kita ada apa lagi ya? Ada live record. Live record itu gampang. Kalau live record itu suasana menjelang lebaran saja ya. Beli baju, segala macam. Yang kategori food, dia makanan khas lebaran lah ya. Nah, yang kategori news, misalnya persiapan masjid, persiapan surat id di lapangan, suasana suat id, orang salam-salaman, dan sebagainya. Banyak ide-ide yang bisa. Dan kemudian wajib menggunakan hashtag snack lebaran pada caption. Kalau tidak pakai hashtag, itu dianggap postingan reguler. Tidak akan dibayar. Hashtag ini nanti akan otomatis. Jadi dia, cara mengupload videonya sama dengan snack together. Jadi kita masuk dulu ke pusat kreator. Masuk dulu ke pusat kreator. Baru kemudian cek di bawahnya yang daftar tugas itu. Yang daftar tugas. Jadi kalau akunnya ikut terseleksi, ikut event ini, pasti ada nanti itu daftar tugas. Nanti snack lebaran, langsung klik. Bisa langsung rekam melewat kamera snack video. Bisa dari file yang sudah diedit. Nanti bebas. Untuk waktu mengupload video, itu bebas. Yang penting sebelum pukul 23. Karena waktu di Cina itu satu jam lebih awal. Jadi sebelum jam 23. Tapi tim snack video menyarankan agar posting itu jam 8 sampai jam 9 malam agar mendapatkan traffic yang lebih baik. Nah, traffic yang lebih baik ini agar apa namanya itu agar view-nya. Di luar jam itu juga boleh. Tapi disarankan jam 8 sampai jam 9 malam. Nah, ada perseratan untuk mendapatkan bonus. Yang pertama, jika akun sudah berpartisipasi dalam event snack lebaran, maka video itu hanya akan mendapatkan bonus dari event ini saja. Jadi tidak akan diikutkan di video yang reguler. Sama dengan snack together ya. Jadi nanti videonya itu akan masuk di kolom gagal. Tapi jangan panik. Gagalnya itu bukan karena gagal videonya ditolak. Tapi karena tidak dibayar. Karena dia tidak dibayar, maka dia masuk ke kolom gagal. Bukan karena videonya jelek atau videonya apa makanya gagal. Bukan karena dia pakai hashtag, dia tidak dibayar dalam reguler karena dia sudah dibayar per hari. Yang sudah ikut event snack together pasti mengerti. Nah, kemudian video yang diunggah harus memenuhi perseratan event dan peraturan yang berlaku di snack video. Artinya ini aturan standar yang di snack video. Perhatikan kualitas video. Kemudian dia video yang sehat, yang positif. Dari awal kita sudah bilang namanya snack video. Yang ini saja, yang positif-positif saja. Tidak usah yang menghujat, tidak usah yang ujaran kebencian, tidak usah yang sara, tidak usah yang teroris-teroris, tidak usah yang menjijikan. Yang Senang-Senang saja. Apalagi ini hashtagnya snack lebaran. Yang lebar-lebar saja. Kemudian video harus sesuai dengan kategori dan berhubungan dengan Ramadan. Yang berhubungan dengan Ramadan. Dan bisa lebih spesifik lagi tentang kategorinya masing-masing. Misalnya, membagikan cerita lucu saat hari Ramadan. Atau membagikan rencana buka puasa. Buka puasa tinggal dua hari lagi. Atau potret makanan saat buka puasa. Itu juga boleh. Atau daily vlog. Daily vlog itu semacam hi guys-hi guys itu loh. Yang menceritakan sehari-hari. Kalau kayak saya, misalnya lagi di sini ke pasar, nanti bikin inilah pasar hari terakhir. Seperti-seperti itu. Kalau kira-kira tujuh hari ke depan sudah sibuk, di Selaturahmi sibuk halal-bihalal, sibuk mudik, sibuk makan kue lebaran, stok dari sekarang. Stok dari sekarang. Tapi, ada catatan dari Event Snack Together. Kemarin disampaikan secara khusus oleh Team Snack. Ada catatan. Apa? Jangan curang. Karena ternyata di Event Snack Together banyak yang curang. Curangnya itu adalah dia posting dua kali. video yang sama di posting tanpa hashtag satu pakai hashtag satu. Ternyata terdeteksi itu oleh Team Snack. Itu dianggap curang. Kalau curang, bisa-bisa nanti tidak dibayar. Jadi mau pilih yang mana? Mau pilih ikut di regular atau mau pilih ikut di Snack Together harus yang mana satu. salah satu harus dipilih. Artinya, bikin aja kayak yang Snack Together video-video video-video yang kira-kira bakal viral taruh tanpa hashtag. Video-video yang ringan-ringan pakai hashtag. Di Snack Together banyak yang komplain. Gapri, kenapa video-video saya yang Snack Together malah viral-viral? Amsyong gitu-gitu kan? Itu bukan apa? Karena yang video-video yang masuk event itu memang diboss oleh Snack Video. Memang di-up sama mereka itu. Memang diviralkan. Karena itu sudah mereka bayar, itu mereka viralkan. Jadi jangan anggap Amsyong. Amsyong deh. Video saya yang masuk event malah viral. Salah pilih. itu bukan seperti itu. Video-video yang masuk diikutkan di event itu diviralkan oleh Snack, di-up oleh mereka. Diberi traffic yang bagus. Diboss oleh mereka. Jadi kalau sudah memilih video mana yang dimasukkan ke event, yaudah, lepas aja tanpa pamrih. Artinya kan sudah dibayar. Ya sudah. Jangan menyesal kalau video-video kiral. Karena kebetulan ada itu yang Yapri. Amsyong deh. Harusnya saya dapat 50 dolar, cuma dapat 5 dolar deh. Jadi bukan seperti itu. Terus bonus itu sama dengan Snack Together. Bonus langsung masuk ke akun masing-masing. Langsung masuk ke kolom premium di akun masing-masing. Buat kawan-kawan yang baru bergabung, yang terpilih ikut, itu nanti kalau videonya sudah dinyatakan lolos, itu langsung ada bayarannya. Nah, masuknya ke folder atau ke kolom premium. Jadi bukanya itu dari koin, buka dari koin, nanti buka cash, nanti ada banyak pilihannya, nanti klik yang premium, nanti di situ. Baru ditransfer ke e-wallet atau dompet digital. Bisa OVO, bisa GoPay, bisa dana. Cuman usahakan e-walletnya atau dompet digitalnya usahakan yang sudah premier atau yang sudah premium. Agar apa? Agar bisa ditransfer. Karena kalau belum premium bisa terbatas dia. Hanya bisa dipakai untuk belanja. berikutnya, snack video berhak untuk mendiskualifikasi video dan menarik kembali reward kalau terjadi pelanggaran. Pelanggaran itu seperti yang tadi. Pelanggaran itu yang posting dua kali. Pelanggaran itu dianggap. Ternyata di snack together banyak ternyata. Mungkin bukan di Aurora. Karena ini pesertanya itu hampir 12 ribu akun. Banyak. Jadi miliaran kayaknya mengeluarkan THR ini. Semuanya. Di Aurora 303 juta. Yang pelanggaran itu yang posting dua kali. Posting tanpa hashtag dan dia posting juga dengan hashtag. Mungkin lupa. tapi itu nanti akan bermasalah. Bisa ditarik lagi nanti fee-nya. Karena apa? Karena akan terbayar dua kali jadinya. Yang reguler juga dia dibayar kalau viral. Di event juga dibayar. Agensi juga berkaitan dengan event ini. Karena ada target. ada target. Minimal 60% talent itu harus ikut. Dan minimal 40% harus full 7 hari berturut-turut. Ini kalau gagal agensi dikenakan penalti 10% di bulan Mei. Luar biasa. Tapi ada reward juga buat agensi. Kalau kawan-kawan semua bisa aktif 60% lebih dan bisa tanpa terputus 7 hari berturut-turut 40% talent lebih. Saya sangat optimis bisa tercapai mengingat prestasi kita di event Snack Together. Jadi di event Snack Together itu hanya hanya 3 agensi yang mencapai target. Dan yang mengembirakan 2 di antaranya itu kita juga. Jadi Aurora dan Screening 22. 2 dari 3 agensi yang mencapai target di Snack Together itu. Aurora kemudian Screening 22 dan ada satu lagi agensi lain. Kita bangka juga karena agensi Screening 22 agensi Grandville agensi Universal itu bagian dari keluarga besarnya Aurora juga. Kawan-kawan di Aurora juga yang mengelola. Karena eventnya ini mulainya besok kawan-kawan sudah bisa mempersiapkan mulai hari ini. Kalau mau santai 7 hari ke depan bisa di-stock dulu hari ini. Kalau memang 7 hari ke depan tidak ada KGS segala macam bisa perharinya. Cuman harap diingat jangan sampai lupa untuk mengikuti event ini. Kalau untuk jumlah fee per akun itu memang berdasarkan perhitungan dari sistemnya di Snack Video. Jadi kita tidak bisa tidak bisa mengubah. Cuman yang mengembirakan di sini ada 33 akun yang menerima bonus 15 dolar per hari. 15 dolar per hari. Luar biasa kawan-kawan. Selamat dan terima kasih juga sudah membuat bangga Aurora. Jadi ada 33 akun yang setiap hari akan menerima 15 dolar. Selama 7 hari dia dikali 7. 15 dolar kali 7. Jadi mohon dimanfaatkan benar ini. Karena ini betul-betul THR. Nah ini dihitung berdasarkan jumlah video viralnya. Jadi yang video viralnya itu 50% ke atas itu dapatnya 15 dolar. Artinya setengah dari video yang dia postin itu viral. Nah itu dia akan dapat 15 dolar. Ini banyak di sini. Bahkan ada akun baru kayak Pit News kayak Pit News dia akun baru 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 posting 23 video dan baru satu video viralnya tapi dia dapat tapi itu dianggap 50% dapat 15 dolar. Jadi buat akun Pit News ini akun baru tolong nanti kalau tidak mengerti tolong tanya ke subagensinya atau tanya ke admin kalau belum mengerti. karena belum ikut bisnek together kan. Jadi tolong ditanya nanti bagaimana. Harus dimanfaatkan 15 dolar sehari loh. Lebih besar daripada basic fee ya. Harus dimanfaatkan. Jadi ini ada beberapa akun yang akun-akun baru yang ikut di 15 dolar. Contohnya Pit News. Ada nggak Pit News di Zoom ini? nggak ada pula dia ya. Tolong nanti subagensi ya menjelaskan lagi. Ini dia baru bergabung tanggal 25 tanggal 2 baru bergabung bulan April dia bergabung udah dapat 15 dolar. Jadi takutnya nggak ngerti dia karena belum ikut snack together. Dan nggak ikut pula di Zoom meeting ini. Sayang soalnya kalau nggak dimanfaatkan 15 dolar sehari. yang lain ini kan pembagiannya ada 15 kemudian ada 7 kemudian ada 4 dolar kemudian ada 3 dolar kemudian ada 2 dolar dan terakhir 1 dolar. Nah bahkan ini kayak akun Hot Top yang satu bulan ini cuma posting 2 video dia masih diikutkan masih ikut dapat yang 1 dolar. Jadi tolong dimanfaatkan ya. Artinya kalau dari gaji bulan April dia pasti nggak dapat ini. Karena cuma posting 2 video dalam sebulan ini. Tapi kalau dia posting 7 hari berturut-turut selama event ini berlangsung dia akan dapat 7x1 dolar. Akan dapat 7 dolar. Lumayan daripada 0 kan. Ini tolong akun-akun yang di akun-akun yang hidup segar mati tak mau ini tolong ikutlah di event ini. Makanya saya bilang hidup segar mati tak mau kenapa? Karena udah mati-matian biar lolos. Setelah lolos nggak posting posting. Jadi dia berjuang itu hanya buat lolos. Setelah lolos melanggap posting posting. Ini kayak gini cuma 2 video dalam sebulan. Mungkin sibuk kerjaan dan sebagainya. Tapi sayang aja. Udah capek-capek bikin video screening, capek-capek didaftarin, lolos, nggak posting-posting. Sayang aja sih. Berjuang untuk lolos doang. Nah, itulah kira-kira penjelasan tentang event Senek Lebaran ini. semoga teman-teman terbantu dengan adanya THR gratis dari Senek Video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. di sini dan baik sebut bodime